Halo teman kece, balik lagi sama Kak Rina. Kali ini kita akan membahas soal kimia kelas 10, topik atom dan sistem periodik unsur. Soal topiknya adalah teori, struktur, dan model atom. Langsung aja yuk kita lihat soalnya. Perhatikan beberapa model atom ini nih teman kece. Oke, urutan nama penemu untuk model atom pada gambar tersebut berturut-turut dari 1 sampai 5 adalah? Nah untuk menjawab soal ini kita ingat lagi yuk perkembangan model atom. Yang pertama adalah pada tahun 1803, John Dalton mengemukakan idenya terkait model atom di mana ia mengatakan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola pejal. Seperti gambar ini nih teman kece. Nah model atom ini sesuai dengan model nomor 3 pada soal ya. Oke selanjutnya setelah John Dalton pada tahun 1897, JJ Thompson melakukan percobaan menggunakan sinar katoda dan menemukan adanya pembelokan sinar katoda oleh muatan listrik ke arah kutub positif. Nah berdasarkan percobaan tersebut, Thompson berkesimpulan bahwa sinar katoda itu merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang selanjutnya disebut dengan elektron. Nah berdasarkan hal ini, Thompson mengemukakan ide bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron di seluruh bagian atom seperti roti kismis atau seperti gambar ini nih teman kece. Oke, nah model atom ini sesuai dengan model nomor 5 pada soal. Oke selanjutnya pada tahun 1910, berdasarkan percobaan penembakan lempengan tipis emas dengan partikel alpha, Rutherford menemukan bahwa sebagian besar partikel alpha dapat menembus lempengan emas. Partikel alpha yang mendekati inti atom itu dibuelokkan, gaya tolak inti, sedangkan yang menuju inti atom itu dipantulkan karena inti atom bermuatan positif. Nah berdasarkan hal tersebut, Rutherford berpendapat bahwa atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti tata surya atau seperti gambar ini nih teman kece. Oke, nah dilihat gambar ini model atom yang sesuai dengan model ini adalah model pada nomor 1 ya pada soal. Oke berikutnya pada tahun 1913, melalui percobaan mengenai spektrum atom hidrogen, berhasil memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di daerah sekitar inti atom. Nah menurut model atom Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Nah penjelasan Bohr ini didasarkan pada dua postulat, yaitu yang pertama elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut orbit atau kulit, dan yang kedua elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah model atom Bohr ditunjukkan seperti gambar ini nih teman keceh. Nah ini sesuai dengan model atom nomor 4 pada soal. Oke terakhir pada tahun 1926, beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Skrodinger, dan Werner Hiesenberg melakukan perbaikan dan pengembangan dari teori atom Bohr yang kemudian dinamakan model atom mekanika kuantum. Nah model atom ini menggambarkan sifat pergerakan elektron dan kedudukan elektron. Menurut model atom ini, lintasan gerak elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Hal yang dapat ditentukan adalah keboleh jadian elektron menempati ruang-ruang tertentu yang disebut dengan orbital. Nah model atom mekanika kuantum ditunjukkan seperti gambar ini nih teman keceh. Nah ini sesuai dengan model atom nomor 2 pada soal. Nah dengan demikian, urutan nama penemu untuk model atom pada soal berturut-turut adalah Rutherford, Werner Hindenburg, Dalton, Niels Bohr, dan terakhir adalah JJ Thompson Atau pilihan jawabannya yang B ya teman keceh. Gimana nih teman keceh? Mudah kan? Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman keceh lainnya. Kalau teman keceh mau latihan soal yang lebih banyak dan lebih bervariasi, langsung aja yuk daftar di website kejarcita.id Atau bisa juga langsung download aplikasi Kejar Cita di Playstore Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rais Cita Terima kasih telah menonton!